Intro 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 Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi ya temen temen ya dengan channel kita ya seni dan teknologi Apa kabar temen temen Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya Amin Oke temen temen ya di video kali ini kita kedatangan HP OPPO A18 atau CPH2591 Yang kendalanya itu lupa kunci layar, pin, pola, atau password itu nanti sama saja temen temen ya untuk metodenya Oke disini kita akan membahasnya bagaimana cara mengatasinya Namun seperti biasa sebelum lanjut ya jangan lupa dibantu like ya Di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan ya temen temen ya Oke bisa kita lihat pada stiker belakangnya tipe CPH2591 atau biasa disebut OPPO A18 ya temen temen ya Oke langsung saja kita mulai tutorialnya share dan skip biar tidak gagal paham ya temen temen ya Langsung saja disini kita coba ya Disini sudah kita coba beberapa kali tetap saja salah ya Nah ini oke kita coba terus Namun tetap saja salah kebetulan disini pin ya Untuk pin pola ataupun password itu nanti caranya sama saja temen temen ya Untuk masuk ke mode recovery atau reset ya temen temen ya Oke langsung saja kita matikan dulu ya HPnya ya Setelah kita coba tetap saja salah disini akan kita matikan dulu HPnya hingga benar-benar mati Untuk cara mematikannya sangat mudah ya Kebetulan di HP ini untuk cara mematikannya sudah dirubah ya Jadi cukup kita tekan tombol power saja Lalu dia bisa dimatikan ya Kita lihat nah seperti ini Kalau yang bawaan dari pabriknya itu kita tekan secara bersamaan tombol power dan volume atas ya temen temen ya Nah seperti ini untuk cara mematikannya yang bawaan dari pabrik ya Karena disettingannya disini sudah dirubah Jadi tinggal kita tekan saja tombol powernya untuk mematikannya Oke kita matikan dulu Setelah HP benar-benar mati selanjutnya kita lakukan reset atau masuk ke mode recovery ya Kita tekan secara bersamaan tombol power dan volume bawah ya temen temen ya Oke kita tekan dan tahan secara bersamaan tombol power dan volume bawah Nah seperti ini jadi pastikan ke semua tombolnya ini normal ya Hingga ada tampilan mode recovery pada pojok kiri bawah ya temen temen ya Oke selanjutnya bisa kita lepas pada tombol power dan volume bawahnya oke Bisa kita lihat disini sudah kita lakukan penekanan ya Kita tunggu Nah seperti ini di pojok kiri bawah sudah ada recovery mode ya temen temen ya Kita lepas saja tombolnya setelah ada tampilan seperti ini Oke selanjutnya kita dibawa ke tampilan bahasa seperti ini ya temen temen ya Kita taruh dulu Disini kita pilih saja yang bawah ya atau yang inggris ya Kalau yang atas kita tidak tahu nanti temen temen Oke kita pilih saja yang inggris yang paling bawah Selanjutnya disini kita pilih format data ya Disini ada 3 pilihan kita pilih saja yang format data Selanjutnya disini ada kode kita masukkan saja kode yang tertera pada HP kita ya temen temen ya Setiap HP kodenya beda-beda tentunya Kebetulan disini kodenya 6584 ya Kita masukkan saja Oke selanjutnya kita pilih format ya temen temen ya Nah ini kita pilih format kita tunggu sebentar untuk proses webbingnya Tentunya semua data yang ada di HP akan hilang jika kita melakukan headset seperti ini temen temen ya Oke bisa kita lihat untuk prosesnya tidak lama ya saat web data atau penghapusan data ini ya Kita tunggu sebentar lagi nah ini bisa kita lihat data format ya temen temen kita pilih oke maka dia langsung reboot atau Mulai ulang ya temen temen ya disini prosesnya sangat lumayan lama jadi pastikan baterai kita di atas 50% atau sambil di charge Gak apa-apa ya temen temen ya daripada nanti mati saat proses loading seperti ini ya Oke kita percepat saja proses loadingnya biar tidak kelamaan ya Oke setelah kita percepat proses rebootnya atau loadingnya disini sudah ada tampilan hello temen temen ya Selanjutnya disini nanti kita naik-naik saja kita pilih bahasa lalu lokasinya dan kita sambungkan ke jaringan Wifi Atau internet ya temen temen ya untuk memastikan apakah HP ini nanti terkunci akun Google apa enggak ya temen temen ya Oke bisa kita lihat disini select language nya kita pilih Indonesia tentunya dan kita pilih berikutnya Nah ini di pojok kiri atas ada ikon gambar gembo ya temen temen ya Ini menandakan kalau HP ini terkunci akun Google ya oke nah ini bisa kita lihat pada pojok kiri atas ya Ini ada ikon gambar gembo ini memastikan kalau HP ini terkunci akun Google disini nanti kita sambungkan dulu ke jaringan internet atau Wifi ya atau hotspot juga bisa oke kita naik-naik saja setelah kita pilih bahasa untuk lokasinya atau wilayah kita pilih Indonesia juga tentunya ya nah ini kita pilih berikutnya atau selanjutnya dan disini kita pilih berikutnya oke disini kita pilih naik-naik saja pokoknya ya nanti kita sambungkan ke jaringan Wifi Oke kita sambungkan dulu ke jaringan Wifi atau hotspot juga bisa Selanjutnya tinggal kita naik-naik saja apakah nanti terkunci akun Google apa enggak ya atau minta verifikasi akun Google apa enggak ya temen temen Oke kita tunggu masih proses menyambungkan Wifi Nah ini kita pilih berikutnya setelah tersambung Oke kita tunggu saja sebentar Masih menyiapkan ponsel ya temen temen ya disini lama enggaknya juga tergantung dari sinyal internet kita Karena membutuhkan sinyal yang stabil ya untuk diproses ini ya temen temen ya Oke jadi agak lama sedikit di tahap ini Atau kita bisa percepat saja sedikit ya biar tidak kelamaan untuk proses menyiapkan ponselnya ya Oke kita tunggu sebentar masih proses menyiapkan ponsel Nah ini disini ada salin aplikasi dan data Disini kita pilih saja jangan salin ya temen temen ya Oke kita pilih saja jangan salin Kita tunggu sebentar masih proses memeriksa info ya Oke kita tunggu sebentar lagi Nah ini bisa kita lihat disini tetap minta kunci layar ya temen temen ya Karena disini lupa kunci layar jadi kita pilih saja yang tanda silang tadi ya pada pojok kiri atas ya Oke kita tunggu sebentar Nah ini bisa kita lihat disini ada tampilan verifikasi akun ya temen temen ya Oke kita fokuskan saja Nah ini bisa kita lihat ya verifikasi akun perangkat ini di reset Untuk melanjutkan masuk dengan akun Google yang sebelumnya disinkronkan pada perangkat ini temen temen ya Sebenarnya jika kita ingat emailnya tinggal kita masukkan saja jika namun kasusnya lupa email juga Jadi kita harus menghapusnya temen temen ya Oke jadi intinya seperti ini cara mengatasi HP Oppo A18 atau CPH 2591 yang lupa kunci layar Pin pola atau password caranya seperti ini ya Selanjutnya untuk cara menghapus akun Google atau cara bebas FRP akun Google pada HP Oppo A18 Kita lanjut di part 2 temen temen ya Atau video untuk cara menghapus akun Google atau cara bebas FRP akun Google pada HP Oppo A18 ini Nanti temen temen bisa cek linknya kita taruh di deskripsi ya temen temen ya Oke gitu saja semoga video ini bisa bermanfaat Sekali lagi terima kasih yang sudah klik video ini ya Jangan lupa dibantu like ya Di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan ya temen temen ya Kita ketemu lagi di video selanjutnya dan saya akhiri Wabillahi Taufik Walidah dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!